Terima kasih. 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 Semoga syukur kita melahirkan nikmat yang senantiasa membuat kita merasa nikmat dan bersyukur kepada Allah. Selanjutnya salat dan salam kepada Rasulullah SAW yang ajarannya sangat senang, terang, dan memudahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada seorang syukur. terima kasih. membaca kitab mungkin anak genan, milenium atau jangan-jangan generasi Z G bukan gen Z Syekh tidak menjawab karena kalau dijawab dengan retorika anak sekarang lipa pandai membantah karena guru-gurunya rata-rata ahli debat kan ya rata-rata gurunya ahli debat lalu Syekh bilang atau Syekh diam saja ketika membuka pengajian pekan selanjutnya Syekh bercerita Innalillah terjadi kasus berzinahan di kabilah itu di masyarakat itu kira-kira apa tanggapan masyarakat atau pengajian semuanya tanggapannya weh dasyat heboh asabrullah innalillah a'udzubillah dan seterusnya tanggapannya dan itu bagus kita tentu tidak suka ada maksiat karena maksiat itu mengundang la'anat orang berbuat orang dapat nikmat awak dapat awak dapat fitnah dan azabnya takutlah takutlah suatu fitnah azab yang tidak menimpa orang yang berbuat zalim saja kalau ada orang buat dosa di negeri kita ini kewajiban kita bersama untuk mencegah sesanggup-sanggup kita tentu yang paling banyak kekuatannya adalah Pak Bupati dengan aparat keamanan lainnya di bawah itu mungkin kita-kita yang kita-kita ini masyarakat ini maka semua menjalankan tugasnya sesuai dengan yang Allah berikan sanggup dengan kekuasaan kekuasaan yang mencegahnya makanya kalau hiburan malam bikin masalah banyak maka segera buat peraturan yang melarang hiburan malam orang hiburan untuk gembira tapi kecamuk hasilnya orang berhiburan malam untuk supaya apa supaya lapang hati tapi busuk hati setelahnya dengan maksiat mana ada maksiat yang melapangkan hati tidak ada maka buatlah aturan-aturan itu untuk mencegahnya Alhamdulillah dulu pernah kan ada kan pernah ada dulu alang-alang hiburan malam ini anak itu setelah larang malam siang takkan setelah asalnya memang dilarang tidak sesuai dengan tradisi dan budaya katanya kearifan lokan tidak ada saya ketahui dari nenek-nenek mamak kita dulu anak gadis menari di depan datuk-datuk sesuai jadat sesuai budaya tidak ada cerita apa lagi pakai apa nomor apa apa kan tidak itu tidak budaya pakai saw saw sawir eh jangan salah abang sawir tidak Allah mustahil tidak 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 budaya kita seperti itu ini maksia makanya mereka astagfirullah 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 mantap saya punya maksud menceritakan itu pelajaran sesananya 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 atau gelanggangnya dengan menyemlih ayam lalu darah ayam itu disiramkan di sekeliling di sekeliling gelanggang itu subhanallah tanggapan jemaah tidak segemuruh dan sehibur kemarin zina audzubillah tapi pas menyemlih atas nama selain Allah tidak ada tanggapan yang segemuruh itu pas subhanallah baru saya ceritakan kenapa kitab ini mesti saya ulang-ulang terus sudah tiga kali saya bacakan ke kalian ternyata ketika saya cerita tentang bahaya maksiat kejadian maksiat zina di kabilah si fulan kalian masalah luar biasa audzubillah tanggapannya sangat benci pada maksiat itu mungkin ini keadaan kebanyakan kita kalau bicara tentang judi bicara tentang minuman keras narkoba berapi-api kita tapi kalau bicara tentang masalah ini jangan di baca-baca itu pocau maddeh subhanallah kaum muslimin namun simak dirahmati Allah subhanallah tapi ketika saya cerita tentang masalah si fulan memuka gelanggang dengan menyembeli seekor ayam dengan tujuan supaya dapat perlindungan dari siapa dari induk jin supaya jangan diganggu maka di apa istilahnya dimandikanlah gelanggang itu dengan darah ayam mungkin bagi pandangan logika kita kenapa tidak sehebo masalah zina semua harganya hanya ini ayam kalau zina akan manusia aibnya sampai akhir hayat tidak hilang hilang itu walaupun pelakunya sudah taubat makanya hati-hati kaum muslimin penyakit apa namanya dosa zina itu walaupun sudah bertawabat bekasnya tidak hilang kadang sampai tujuh turunan maka jaga keturunan kita tidak hilang sampai tujuh turunan padahal orangnya sudah salih-saliha keluarga itu tapi ketika ada nak melamar keluarga itu ada saja orang tua kita yang datu datu ada lulu yang sampai ke datu datu begitulah aib ini luar biasa tapi sebenarnya orang yang berzina meninggal tak bertawabat masuk suka tidak tidak salah Pak Hafjir sudah zina masuk surga langsung bukan maksudnya ada kemungkinan masuk surga ada karena dia masih ada iman dalam dada Nabi katakan akan masuk surga siapa yang dalam dadanya ada sebesar biji sawi dari iman dari iman tapi kalau orang meninggal dalam keadaan berbuat syirik mungkin masuk surga tidak walaupun dia bangun seribu masjid dengan segala fasilitas yang lengkap dan mewah walaupun dia memelihara sejuta anak yatim di seluruh penjuru dunia walaupun dia beristri ramai dan diberikannya hak-haknya dengan adil la ilaha illallah tapi kalau dia meninggal dalam keadaan pernah menyemlih ayam untuk ligairillah karena selain Allah hilang semua yang diusahakannya tadi kami datangkan memang nanti di hari kiamat Allah tunjukkan ini amalanmu melihara seribu orang jannah ini amalanmu menyantuni sejuta anak yatim ini masjid seribu yang kamu bangun nampak depannya cuma akhirnya dijadikan seperti debu yang diterbangkan angin nah kembali kita di kaum muslim dan muslim dan rahmati Allah tanggapan orang-orang yang belajar tauhid terhadap kejadian yang mengandung sirik demikian lemahnya ibaratnya ampernya tidak setinggi tanggapan terhadap pelaku maksian sekarang mari kita lihat di lapangan di lapangan dakwah kajian-kajian kita orang yang paling suka kalau maksiat dibahas betul kan tapi kalau masalah tauhid dibahas keras hati nanti ya bahkan ada pula orang sih dari mana dari timur tengah juga nah dia bilang ciri khasnya calon radikal itu suka belajar tauhid betul ini ini dulu juga yang dikatakan oleh bujahal dan jemaahnya terhadap nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi assalam orang-orang keras memencabalah umat betul subhanallah nabi alaihissalatu assalam sepanjang dakwahnya dah lepas dari menegakkan tauhid or lillahi tabaraka wata'ala dari awal berda'wah sampai menjelang meninggalnya bahkan hadis yang dicatat beberapa hari menjelang meninggalnya adalah tentang peringatan dari amalan yang membawa kepada syirik apa itu? lah Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani kalimat Allah melaknat disini ulama menafsirkan bisa doa Nabi alaih salatu wassalam atau Nabi menceritakan kenyataan bahawa mereka dilaknat Allah SWT apa sebab? mereka menjadikan kuburan-kuburan para Nabi sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat beribadah ingat, jangan kalian jadikan tempat atau kuburanku sebagai tempat beribadah soalan jadi Tauhid, Tauhid, Tauhid ma'asyurab kiram dirahmati Allah jadi kalau dilihat dari sikap orang tadi mungkin bagi mereka menyebelih sesuatu bukan karena Allah itu masalahnya sepele memang dalam sebuah riwayat yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Zuhud dalam kandalam Al-Musnad dari jalan Al-A'mas Sulaiman Ibn Mahran Al-Kahili dari Tarik Ibn Sihab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istilahnya pintu gerbang negeri itu apa namanya Gapura pintu gerbang masuk negerinya disitu disiapkan berhala siapapun yang masuk negeri itu wajib syirik begitu lebih kurang wajib syirik dengan apa dengan mengorbankan sesuatu untuk berhalanya dan itu di bawah tekanan pasukan bersaing jatah la ilaha in Allah lalu lewat dua orang minan muslimin dua orang islam lewat sampai di pintu gerbang ditahan tak boleh masuk pisah anda tak berlaku tak dapat cop masuk kecuali harus syaratnya harus bayar dam dulu bayar dam harus menyebutkan korban dulu mereka jawab main dan nasi kami tak punya apa-apa mereka marah kalian tahu tak disini mesti harus ada korban kenapa tak buat apa-apa tapi tak apa-apa yang penting walaupun hanya lalat walaupun hanya lalat yang satu yang satu merasa karena cuma lalat apalah artinya seekor lalat dia lupa bahwa syirik itu apapun medianya walau hanya sehelai rambut walau hanya sehelai rambut atau mincik mutan ya tahu mincik mutan siapa nak ajar terbuang barang terbuang yang dia tahu bahwasannya segala syirik walaupun medianya sekecil apapun sehingga apapun dosanya tak berkurang karena apa masalahnya bukan kepada siap masalahnya bukan media apa yang di gunakan tapi siapa yang didurhakai karena Allah mengatakan Allah tidak ampuni syirik sekecil apapun dan mengampuni dosa selain itu lima yasa bagi siapa yang akhir-akhir ini yang dia berpikir daripada kita mati kan pilihannya satu mati atau laksanakan mati atau laksanakan maka akhirnya dia pun menyembelih atau mengorbankan seekor lalat encik lalat lalat dia macam encik lalat encik kan takkan payan encik lalik kan tak payan encik lalik encik lalang langur langur dia paling soal encik melihat apa dia berkorban dengan seekor lalat untuk Tuhannya orang musrikin itu merasa itu penghinaan pula akhirnya mati juga debengal juga yang satu enggak dia paham makna tauhid itu makanya beda yang mengaji dengan enggak nah itu bedanya yang mengaji benar dengan yang mengaji tak benar tahu dia beda saya walaupun berkorban lalat saya tidak akan lakukan karena ini syirik padahal kalau mereka memirruksah kan ada rusah hatinya tidak beriman tapi enggak saya lebih memilih untuk berkorban nyawa untuk mempertahankan tauhid ini subhanallah dulu ketika ada sebuah cerita ceritakan Rasyi Uthman Al-Khamis ketika pasukan Ibrahim Bashar sebagai perwakilan Turki ini dulu menguasai diriya negeri tempat Syed Muhammad Ibn Al-Wahab pertama berda'wah kemudian dikuasakan mereka dalam perjalanan mereka hijrah ke Bahrain ke Emirat sekarang dulu dikenal dengan Oman dalam perjalanan ada Fatima binti Syed Muhammad atau cucunya ay cucunya ketika dalam perjalanan ditangkap oleh pasukan Ibrahim Basah untuk memperolok coba lihat ahli bidat untuk memperolok dakwah tawheed yang dibawa oleh Syed dipaksalah mereka untuk berkorban kepada kuburan keramat di perjalanan itu lalu mereka tidak mau bilang walaupun hanya dengan si onggok tanah ini cerita semisal walaupun dengan si onggok tanah apa kata cucu Syed tersebut walaupun si onggok tanah walaupun sebiji pasir kami tidak akan melakukannya karena dia sudah tahu bahwa tawheed itu lebih besar nilainya dari langit dan bumi serta isinya orang-orang musyrikin itu besok di akhirat ingin memiliki tujuh kali bumi emas untuk dijadikan penebus dari apa yang mereka ada di dalamnya itu kesyirikan ma tuqub bila minhum tidak akan diterima dari mereka walaupun hanya sibutir pasir kami tidak akan melakukannya tegar sabar dalam teganan itu kaum muslimin kaum muslimat yang diramati Allah SWT lalu yang satu karena hanya berkorban seekor lalat tewas juga yang satu karena tidak mau berkorban walau hanya seekor lalat tewas juga Nabi katakan ada orang yang masuk surga karena kasus kasus langau dan ada yang kekal di neraka karena kasus langau itulah ceritanya yang satu tidak mau berkorban walau seekor langau yang satu berkorban karena menganggap apalah artinya seekor langau yang berkorban masuk neraka yang tidak berkorban masuk surga dua-duanya dua-duanya mati juga sama-sama mati kau muslimin yang muslimat dirapkan Allah nah tentu orang akan bertanya-tanya tadi menyembeli sesuatu untuk selain Allah walaupun pakai bismillah walaupun pakai bismillah karena bismillah dilisan tak bermanfaat bagi hati yang menyengkutukan tak bermanfaat bagi hati yang menyentukan sebab dulu orang-orang jahili yang mengakui Allah itu ada atau tidak orang jahili mengaku Allah itu ada 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 apa dalil beriman tak mereka ya dari sisi Allah itu pencipta percaya tak mereka percaya kalau mereka dalam keadaan sulit mereka berdoa kepada siapa Allah saja sebagian orang hari ini kalau keadaan sulit kepada siapa dia berdoa ke guru suhanallah ada yang berpesan nanti kalau ada masalah di jalan ingat guru nanti guru nanti guru akan hadir dia anggap bagian dari agama ini padahal kejahalian yang seperti batang terendam yang dikembalikan lagi dulu sudah mulai hilang sekarang timbul-timbul teh kembali ini lewat timbul-timbul teh kan dan ini kalau sampai dianggap sebagai cagar budaya melestarikan adat istiadat atau menghidupkan kearifan lokal ini mengundang laknat bagi bukan ulama mutazallifin yang mengikuti kemana arah yang diinginkan apalagi mengambil perkataan-perkataan yang merjuh yang tak bedah karena sebagian mengatakan selama niatnya masih bagus mana ada niat syirik bagus ada niat syirik yang bagus kalau masalahnya perkaraan amaliyah syirik tidak perlu niat atau tidak berniat tetap dilah dilarang tidak ada pengaruh niat di sini yang kedua orang yang melakukan itu sebanyak itu niat yang baik itu juga dibuatnya ragu dengan niat buruknya saya ulangi orang menyembeli kan sembilan itu terbagi dua satu sembilan untuk dimakan ini yang sebuah apa-apa ini kan ada masalah Allah dulu kalau orang kenalkan salah seorang kawan ustad ayah tukang bantai itu kenalkan kawan-kawan di luar negeri itu kan ikau yang paling bagak di kota dan dua nyawa tewas siapa lagi tukang bantai itu niatnya untuk siapa ya untuk hamba-hamba Allah ini Bismillah Allahu Akbar niatnya dengan nama Allah untuk dimakan halal pun tidak ialah halal janganlah kalian makan yang tidak disebut nama Allah ketika nyembelinya itu disebut tidak disebut maka boleh dimakan yang kedua adalah semblihan litakarrubi ilallah untuk mendekatkan diri pada Allah tabarakah wa ta'ala ada semblihan akikah sah takarru pada Allah ada semblihan udhiyah atau kurban berdekatkan diri pada Allah ada semblihan bang sabut tadi dam ya untuk menyempurnakan haji atau hadiu ada semblihan nazar ya kan bernazar ya Allah saya bernazar akan menyembeli seekor kerbau misalnya sudah itulah sampai ke bawah tinggi talu ada kisah datuk datuk kayu saya itu kan lepasnya sampai manjik kambiu pun ada orang manjik dia takut berbagi kambiu so cik untuk manjik so cik orang punya akhirnya dia manjik ini orang kayu kadang tapi kenapa suh lombok kadang pula manjik kambiu pas sampai datang yang laju ya Allah selamatkan dan bantai ke kambiu sampai setengah setengah ah ya Allah tidak jadi kambiu tetapi kambiang alas adanya sudah itu tinggi ayam terakhir sampai ke pokok kambiu selamatkan kambiu kambiu setengah kambiu setengah ke pulau tujuh menurut ke kelombang gondang memang tidak kelombang kalau mengalami langsung tidak seku lima enam meter kelombang se lapa campur dalam lapa campur tentu campurnya lapa ke lima itu aduh panggali ya Allah kalau selamat ambu bernazar bantai kambiang Alhamdulillah selamat puluh eh kawan kawan undang kawan undang kan bajak juga tidak di bantai bantai itulah dipacapin camin awak dilawih parah aram dia dah dipacapin camin awak dilawih diwapak arar-ararnya menjadi ini dalam Allah mustahil kau muslim ini untuk takarruh nazar adalah takarruh nah disini tak boleh takarruh kepada selain Allah muka Allah katakan fasalli li rabbika wanhar Allah gandengkan salat dengan menyemlih sebagaimana salat mesti lillah maka menyemlih juga wajib lillah sebab kalau tidak maka masuk kebab yang sangat sangat ditakuti itu yang menggugurkan seluruh amalan yang membuat kita di neraka berkekalan sallallahu sallallahu wa ta'ala afiyan baik oke misalnya ada yang mengatakan niatnya lillah bapak cara lillah jalan wantun polo ke datuk dulu arti wantun ke datuk daya polo wantun ke datuk ayu faham datuk dia dia tahu datuk dia apa tujuannya supaya tidak diganggu anak cucu ini yang seperti ini minta perlindungan kepada selain Allah menyemlih karena selain Allah minta perlindungan kepada selain Allah bukankah Nabi berbosan dalam banyak hadisnya wa izah sta'alta fastain billah wa izah sa'alta fas'alillah bila minta tolong minta tolong pada Allah bila minta perlindungan minta perlindungan pada Allah wa inna rijalam minal insi ya'uzuna birijalim minal jin ni fa fazaduhum rahaka ada segolongan manusia minta bantuan segolongan jin mereka semakin dipersulit oleh itu kemuslimin muslimat azan dulu kita sempurna selepas azan insyaAllah zan Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.